Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Jumpa lagi di channel Guru Obat Besar Tumbeda Informasi dan Edukasi Channelnya para Guru Indonesia Channel yang konsisten menyampaikan informasi valid Dan komitmen melawan berita-berita hoax Bapak Ibu Nah di video hal ini Ada yang ramai di kalangan guru Terkait pencairan dua tahap tunjangan guru Yang langsung di bulan ini Dan ini kemudian menyambulkan pertanyaan di kalangan guru Apakah memang benar seperti itu Ini akan kita cek faktanya Bapak Ibu Untuk kita ketahui seperti apa sebenarnya Grup-grup guru itu Bapak Ibu Ramai di postingan yang seperti ini Yang terbaru ya Ada yang memposting seperti ini Alhamdulillah telah cair TW3 dan TW4 Jenjang SMA Sumsel baru saja Jadi menyampaikan TW3 dan TW4 Sudah cair TW3 dan TW4 Untuk tunjangan profesi ya Tunjangan sertifikasi guru Nah ini kan kita masih berada di bulan 11 Ada yang menanyakan Kok bisa sudah tair turun 4 Sementara kan Ini masih di bulan 11 Bahkan ada yang komentar seperti ini Nampak hoax ya Nampak hoax ya Nampak hoaxnya Jadi Menganggap bahwasannya pencairan TW3 dan TW4 Hoax nih Nah ini yang perlu kita luruskan Bapak Ibu kita cek sama-sama Dijawab langsung oleh yang memposting Seperti ini Itu beneran Bu Bukan hoax Karena kami di Kutim Sudah masuk TW3 dan TW4 Tanggal 1 dan tanggal 5 kemarin Nah perlu diketahui Bapak Ibu Betul memang sudah ada daerah yang menerima Triwulan 3 dan Triwulan 4 Ini kategori yang kami pantau rata-rata Kategori guru non-ASN Sekali lagi yang sudah cair Triwulan 3 dan Triwulan 4 Tunjangan sertifikasinya di daerah itu Yang diterima Itu adalah kategori guru non-ASN Atau honorer Kenapa bisa seperti itu? Karena pencairan untuk tunjangan sertifikasi guru non-ASN Atau honorer itu Itu kan prosesnya dilakukan oleh Pusat Kementerian Pendidikan Melalui Puslabdik Salah satu lembaga di bawah Naungan Kementerian Pendidikan Puslabdik Seperti itu Bapak Ibu Jadi memang bisa Dan juga secara juknis Memang Triwulan 4 itu November sudah bisa dicairkan Bapak Ibu Ayo kita lihat lebih lanjut informasinya Ini informasi dari teman-teman guru di daerah Postingannya seperti ini Alhamdulillah TW3 sudah melele Sekarang TW4 langsung menyusul melele juga Semoga di tempat lain juga sama Jadi memang informasi dari teman-teman guru Untuk Triwulan 3 dan Triwulan 4 Kategori non-ASN tunjangan profesinya Itu sudah cair Ini informasi dari teman guru yang lain Alhamdulillah SN sudah cair Triwulan 3 dan 4 Semoga teman-teman yang lain segera menyusul Jadi memang terkonfirmasi ya Untuk tunjangan profesi guru Triwulan 3 dan Triwulan 4 Kategori non-ASN Itu di daerah sudah pencairan Dan ada yang berkomentar Kami lihat di komentar Bang mengatakan bahwa Tidak mungkin Bulan November sudah pencairan Triwulan 4 Bahkan ada menyebut hoax Nah Bapak Ibu mungkin belum memahami Regulasi atau juknis ya Nah ini perlu kita cerahkan Kita pahami sama-sama Kita cek juknisnya yuk Nah kalau Bapak Ibu buka juknis Permendikbud nomor 4 tahun 2023 ya Itu dalam regulasi ini Dalam sebuah tabel jadwal pencairan Itu memang dikatakan bahwa Pembayaran Triwulan 4 itu mulai Bulan November Bapak Ibu ya Ini kami tandai Pembayaran Triwulan 4 bulan November Dengan kata lain bulan 11 Dan sekarang kita sudah berada di Bulan 11 Jadi bisa saja Wajar saja pencairan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Poin kedua yang perlu kita ketahui Untuk tunjangan profesi guru kategori Non-ASN atau honorer itu Itu kan pencairannya bukan dari daerah Bapak Ibu Tapi pencairannya langsung dari Kementerian ke Rekening Guru Bisa saja memang saat ini Kementerian sudah secara teknis Sudah siap untuk penyaluran Triwulan 4 Sehingga disalurkan saja Karena kan memang tidak menyalahi regulasi Toh regulasi memungkinkan Bulan November sudah pencairan Justru ini tentu bagus kan Buat guru seperti itu Nah jadi memang Non-ASN atau honorer itu Perlu diketahui Kategori penyalurannya itu Dari kementerian langsung ke Rekening Guru Berbeda dengan PNS atau P3K Atau ASN Dari Kementerian ke daerah Pemerintah pusat ke daerah Lalu daerah ke Daerah ke Guru Nah Salah sejauh hari ini Sampai hari ini Kami belum menyaksikan Ada daerah yang pencairan Triwulan 4 Rata-rata Triwulan 3 Silahkan dikoreksi Jika memang ada Yang sudah penyaluran Triwulan 4 Boleh dicantumkan Di kolom komentar Daerah mana saja Untuk saat ini Teman-teman guru Di daerah yang Kategori ASN itu Masih berada di Triwulan 3 Setidaknya Triwulan 3 Sudah banyak Yang sudah cair ya Menunggu Triwulan 4 Dan rata-rata Kebanyakan yang lain juga Masih menunggu Triwulan 3 Postingan menyampaikan Pasal tuhan yang lalu ya Kemarin Alhamdulillah TW3 Jenjang SMP PNS Dan P3K Kabupaten Bandung Barat Mendarat tadi sore Jadi memang Sudah cukup banyak Daerah yang pencairan Berikutnya Ini Alhamdulillah Sertifikasi Jenjang SD Kabupaten Bandung Jawa Barat Sore ini Mencair Oke Kemudian yang ketiga Alhamdulillah SMA Banjarmasin Kamis Sore Cair Sertifikasi Ketiga Oke Kemudian Disini Neng Serti Jenjang SD Kabupaten Pandeglang Akhirnya Meleleh tadi malam Jam 7.30 Nah ini Beberapa postingan Kita lanjut lagi Bapak Ibu Masih ada informasi Dari teman-teman Guru yang lain Yang menyampaikan Sudah penceran Triwulan 3 Ini Informasi dari Teman-teman guru Di grup Jadi kami harapkan Bapak Ibu Konfirmasi Subscriber kami Yang berasal dari Daerah ini Kami masih butuh Konfirmasi dari Bapak Ibu Di kolom komentar Apakah memang betul Sudah penceran Di daerah-daerah ini Yang Alhamdulillah Neng Serti Triwulan 3 Sudah menceran Kabupaten Ciamis Jawa Barat Oke Jadi Bapak Ibu Selamat Untuk teman-teman Di Ciamis Sana Yang Subscriber kami Dari Ciamis Boleh dong Cantumkan Di kolom komentar Apakah betul Memang sudah penceran Di sana Atau seperti apa Untuk mengkonfirmasi Kemudian yang kedua Dari teman-teman guru Jawa Informasinya Seperti ini Alham Sertifikasi TW3 Guru PNS Guru SMA Oh Berarti di jang-jam Provinsi Guru SMA PNS Kalimantan Barat Sudah mencair Oke Selamat Untuk teman-teman Di Kalimantan Barat Memang seperti Yang kami Sampaikan Di awal-awal Kemarin Beberapa Pekan yang Lalu Perkiraan Kami itu Di akhir-akhir Oktober itu Akan ada pencairan Karena Untuk semester ini Kami pantau Info GTK Valid Lebih cepat Ya Oktober Awal Itu sudah ada Yang valid Jadi Dinas Lebih cepat Mengusulkan SKTP Lebih terbit Cepat Sehingga Pencairan Peluangnya Untuk pencairan Lebih cepat Juga Akan ada Bapak Ibu Nah Ini Sudah ada Informasi Dari teman-teman Tiga daerah Bisa jadi Ada daerah lain Yang belum Kami dapatkan Informasinya Yang daerah Yang ketiga Itu Alhamdulillah Sertifikasi Terbulan 3 Sudah cair Untuk Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Jadi Di Provinsi Gorontalo Kabupaten Pohuwato Terbulan 3 Silahkan Bapak Ibu Dari Ciamis Jenjang SMA Kalimantan Barat Kemudian Dari Kabupaten Pohuwato Subscriber Kami Dari 3 Daerah Ini Kami butuh Konfirmasi Di kolom Komentar Apakah Memang Betul Sudah Pencairan Tapi Kalau kita Posting Selamat Bapak Selamat Semoga Daerah Menyusul Untuk Hari Ini Selain Daerah Yang Sudah Pencairan Kebanyakan Sudah Menunggu Pencairan Karena Statusnya SKTP Sudah Terbit Daerah Lain Kami Pantau Itu Statusnya Sudah Terbit SKTP Jadi Tinggal Nunggu Pencairan Di